Nah ini motor kelistrikanya sudah normal karena sudah ganti ke prok ya Jadi kendalanya itu lampu depan sering mati kemudian pengisian pada aki ini sudah tidak berfungsi ya Awalnya overvoltage kemudian sekarang udah tidak bisa ngoverklisterkan lagi ya dari kiprok ke aki Sehingga aki ini kan mudah tekor ya Tadi digeber nyala tembus 14,7 14,8 volt ya Di bawah 15 itu normal untuk pengisian ya Tapi kalau udah nyampe 16,17,18 itu udah over Dan akan mengakibatkan si aki ini akan mudah kembung Oke semoga bermanfaat untuk tentang pengecekan Nah ini dia mengisi 11 volt Tadinya akinya itu sisa 7 volt Dia nyala Jadi kiprok ini sangat penting ya Bagi teman-teman pengguna statri AF Cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat Next video selanjutnya Jangan lupa di subscribe ikuti channel ya Sekian terima kasih Sampai jumpa